Oke, selamat pagi semuanya, makasih juga Pak Sugeng ya, dan untuk semuanya teman-teman apa kabarnya, salam kenal, nama saya Lawardi, dan hari ini saya akan memandu untuk yoganya. Jadi yang seperti sudah diinfokan tadi, yoga itu pada dasarnya adalah perpaduan pikiran, gerakan, dan nafas, nanti suatu gerakannya itu sesuaikan dengan kemampuan tubuh, tidak boleh dipaksakan, dengarkan tubuh sendiri, kalau misalnya tubuhnya sudah bilang cukup, berarti itu limitnya. Nah, gitu ya. Untuk awalnya nanti gini, karena ruangannya keterbatasan space, saya mohon maaf, terpaksa nanti kaki saya akan menghadap kamera ya, saya bukan bermaksud tidak sopan atau apa, karena ada beberapa gerakan yang memang pastinya akan kita tiduran atau apa, seperti itu. Nah, kita akan mulai aja, kita akan mulai dengan meditasi nafas dulu ya, biasanya di yoga itu, biasanya kalau saya selalu mulai dengan nafas, silakan cross kakinya, senyaman mungkin, tentu saja Bapak-Ibu sudah tahu banget gitu ya, yang paling nyaman. Nah, kemudian di sini rilekskan tangannya, boleh telapak tangan menghadap ke atas, boleh juga menghadap ke bawah, yang manapun yang disukai. Kalau menghadap ke atas, saya merasakan ini dada akan lebih terbuka, sehingga kalau nafas itu akan, tapi kalau misalnya menghadap ke bawah, ini akan lebih tegak, lebih bisa tegak gitu, jadi boleh pilih mau yang mana ya. Nah, kemudian di sini rilekskan, bahunya direlekskan juga ya, direlekskan pastinya bahunya. Nah, kemudian perlahan, buang nafas dulu dari mulut, jangan ditit, tapi seperti relief gitu ya. Nah, kalau bisa, kemudian perlahan pejamkan matanya. Ya, pejamkan mata. Dan kalau sudah perlahan, coba rasakan aliran nafas yang masuk ke melalui hidung. Coba rasakan apakah nafasnya panjang ataupun pendek, atau sedang. Rasakan sendiri, oksigen yang masuk melalui hidung. Kemudian, sewaktu kita hembuskan nafas, rasakan nafasnya yang melewati hidung kita dan keluar. Lakukan lagi. Tarik nafas dan buang nafas. Rasakan nafasnya masuk dan keluar. Kemudian, coba sekarang, rasakan nafasnya lebih dalam, atau deep breathing. Tarik sedalam. Gembungkan perutnya. Rasakan nafasnya, jangan tertahan di dada. Dan buang nafasnya. Dan buang nafasnya. Kempeskan perutnya. Keluarkan CO2 yang tidak digunakan. Lagi, tarik nafasnya lagi. dan buang nafasnya. Tarik nafas. Anda bisa membayangkan Anda menarik energi kesembuhan, energi positif ke dalam tubuh Anda. Tarik lebih dalam semampunya. Dan sewaktu kita buang nafas. Kempeskan perutnya. Bayangkan kita mengeluarkan energi negatif. Energi berpenyakit juga ikut keluar dari tubuh kita. Kembali lagi, tarik lagi energi positifnya. Tarik segala mungkin. Bayangkan oksigen yang kita hirup. Masuk ke sel-sel saraf kita juga. Yang paling kecil. Terutama mungkin untuk bagian yang perlu untuk kita sembuhkan. Rasakan di sana. Dia recover. Dia mulai menyembuhkan. Dan sewaktu kita buang nafas. Bayangkan energi penyakit. Energi negatif. Kemarahan. Ikut keluar meninggalkan tubuh kita. Sedikit lagi. Tarik nafas lagi. Bawa masuk energi kesembuhan lagi. Oksigen yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan. Masuk ke dalam tubuh kita. Kembali lagi kita salurkan. Di bagian tubuh yang bermasalah terutama. Biarkan di sana oksigennya menyembuhkan. Dia memulihkan sel-sel saraf tersebut. Bayangkan dia di sana. Sel-sel saraf yang tadinya mungkin agak rusak. Perlahan-lahan diperbaiki. Jangan lupa tersenyum. Sapa mereka. Sapa tubuh Anda. Sapa sel-sel. Sapa juga saraf-saraf tersebut. Dan kemudian bayangkan yang tadinya energi negatif yang menimbulkan penyakit, kemarahan, kecemasan, emosi. Kita kumpulkan dan bayangkan dia keluar beserta dengan nafas yang kita keluarkan. Jadi tubuh kita kali ini semakin dipulihkan. Satu kali lagi tersenyum lagi. Coba Anda scanning tubuh Anda dari kaki sampai ke kepala. Jangan lupa untuk tersenyum. Sedikit lagi. Dan kembalikan kesadaran kembali ke tubuh dan pikiran. Buka matanya. Dan buang nafas dari mulut. Rasakan suatu kelegahan. Kita akan mulai untuk gerakannya. Langsung saja. Untuk yang pertama adalah kita akan baring ke lantai. Tapi lihat dulu ya. Karena kita tidak akan ada eye contact. Sewaktu kita baring ke lantai. Boleh kakinya lurus. Kita baring. Tangannya bawa ke atas. Seperti ini. Jadi tangannya itu boleh disatukan. Jadi kita stretching. Kita stretching. Tapi sampai tiduran nantinya. Kita stretching. Jadi rasakan dari kaki sampai tangannya itu kita stretch. Jadi kalau sudah kita lakukan bersama-sama. Nah kaki boleh ditekuk. Boleh lurus. Silahkan senyamannya. Nah kemudian bawa tangannya stretch. Sampai kakinya. Jangan lupa untuk nafas juga. Jangan lupa untuk nafas. Dan tangannya kita tarik. Kita stretch. Bayangkan satu garis lurus dari tangan sampai kakinya. Untuk telapak kaki. Boleh silahkan Anda putar. Mau putar ke dalam atau keluar juga boleh. Jadi bayangkan tubuh Anda. Kita agak stretch. Mungkin untuk otot-ototnya yang kaku. Otot-ototnya yang kaku. Kita relaxkan. Nah sekarang dengarkan abah-abah saya. Masih berbaring di lantai. Oke. Tangan yang stretch. Kemudian angkat ke atas tangannya saja. Dan lepaskan tangannya. Dan kemudian perlahan turunkan ke samping pinggang Anda. Bikin bayangkan lingkaran. Ya benar. Ya bagus. Masih di lantai ya. Oke. Konsentrasi. Dengarkan abah-abah saya. Kembali lagi tangannya. Angkat lagi ke atas. Stretchkan lagi. Jari-jari tangannya. Kembali lagi jatuhkan tangannya. Ya di lantai. Seperti awal tadi lagi. Dan kemudian buang nafas. Bawa lagi tangannya ke atas. Dan turunkan di samping pinggang. Dan lakukan lagi. Tarik nafas. Angkat tangannya. Dan. Oke. Bagus. Interlace tangannya. Dan kemudian. Bawa lagi. Lepaskan tangannya. Perlahan-lahan. Ya. Oke. Dua kali lagi. Lakukan. Tarik nafas. Ketika Anda mengangkat tangan. Rasakan sensasinya. Ingat meditasi pada gerakan. Stretch lagi. Rasakan pada bahu. Terutama pada jari-jari tangan. Buang nafas. Kembali lagi. Lepaskan. Ingat jangan buru-buru. Taruh tangannya. Dan akhirnya taruh di lantai. Di samping pinggang. Kalau sudah lima. Tenangkan dulu. Ya. Pikiran. Nah. Kali ini. Berikutnya. Kita akan tekuk kedua lutut. Dan peluk ke arah dada. Ya. Bagus sekali. Ya. Dan di sini. Kita akan rocking side to side. Kita akan bawa ke samping. Ke kiri kanan. Ya. Jadi rocking side to side. Boleh dipeluk. Dan bawa ke kiri. Ke kanan. Jadi di sini. Rasakan sensasinya. Bayangkan punggung Anda dipijat. Oleh lantai. Jadi kita kasih pijatan. Untuk terutama untuk tulang punggung. Dan area. Di area bahu juga. Jadi biarkan. Rasakan sensasi lantai. Ya. Yang menjadi pemijat kita. Boleh dibilang gitu. Ya. Bagus sekali. Masih. Jadi dengarkan abah-abah saya. Ketika kita akan berganti gerakan. Saya akan berikan lagi abah-abahnya. Jadi coba rasakan di sini. Ya. Bawa ke kiri. Ke kanan. Rocking side to side. Rasakan sensasinya. Ingat. Fokus pada gerakannya. Ya. Fokus pada gerakannya. Lakukan sesuai kemampuan. Senyamannya. Dan jangan lupa ber- tersenyum. Smile. Oke. Kalau sudah kembali ke tengah. Masih peluk ya. Sekarang. Kita akan peluk yang kaki kanan saja. Kaki kiri luruskan ke depan. Kalau bisa angkat kepalanya. Lihat. Saya menghadap ke kamera. Kaki kiri saya. Boleh kalau mau diangkat sedikit dari lantai. Jadi kalau mau gerakkan kaki kanannya. Boleh. Tapi kalau tidak kuat. Kepalanya boleh baringkan di lantai. Kita bawa terus. Rasakan sensasinya. Kemudian. Bayangkan otot perutnya juga bekerja. Kalau kaki kirinya mau diangkat. Ini posisi disebut wind relieving posture. Atau pavan muktasana. Jadi ini kita bisa untuk mengeluarkan angin yang berlebihan. Ingat untuk kepalanya. Kalau tidak kuat boleh taruh di lantai. Kalau sudah. Kita ganti. Lepaskan kaki kanan. Tekuk kaki kiri. Kemudian. Boleh angkat kaki kanan sedikit dari lantai. Kalau mau. Kemudian. Kita bawa. Kita ayun-ayunkan sebentar kaki kirinya. Ingat kepala. Boleh taruh di lantai. Kalau lebih nyaman. Di sini fokus kita adalah gerakan. Gerakan. Rasakan sensasi pada tubuh. Bermeditasi pada gerakan. Sedikit lagi. Dan kalau sudah. Oke. Lepaskan. Untuk gerakan berikutnya. Kita akan melakukan twisting. Jadi boleh lihat saya dulu. Kalau misalnya bingung nanti. Karena kita tidak akan. Jadi gini. Gerakan berikutnya. Kita akan tekuk kaki. Tekuk kaki dulu. Nah. Kemudian. Kita angkat sedikit pinggulnya. Bawa ke kiri. Nah. Seperti itu. Saya lihat pinggul saya sudah lebih ke kiri. Kemudian nanti kita akan jatuhkan kedua kaki. Ya. Tapi. Sambil kita tiduran di lantai. Dan tangannya bawa di kepala. Ya. Nah. Bisa ya. Oke. Sekarang semuanya. Oke. Untuk tangannya. Taruh di kepala. Nah. Dada menghadap ke atas. Ya. Fokuskan area dada menghadap ke langit-langit. Kemudian. Pinggul tadi kalau sudah ke arah kiri. Perlahan jatuhkan kedua kaki ke arah kanan. Ini disebut dengan krokodal twist. Nah. Nah. Kedua tangan masih terbuka. Dada menghadap ke langit-langit. Di sini. Ingat kedua kaki. Jatuhkan sesuai kemampuan. Ya. Tidak wajib harus kedua lutut saling rapat. Gitu. Tidak wajib ya. Rasakan di sini. Tarik nafasnya. Ya. Tarik nafas. Bayangkan oksigen memenuhi paru-paru Anda. Bayangkan memenuhi paru-paru Anda. Jadi oksigen juga ke arah ribcage Anda juga. Ya. Di ribcage yang berada di samping. Di bawah dari dada kita. Di sana dia mengembang. Kita masukkan oksigen. Keluarkan CO2. Siap ya. Tarik nafas lagi lebih dalam. Jangan lupa tersenyum. Ya. Dalam yoga yang paling penting adalah tersenyum. Kita ramah terhadap tubuh kita. Oke. Buang nafas. Keluarkan seluruh CO2. Dan segala energi negatif. Termasuk kemarahan. Kekesalan. Semuanya kita keluarkan juga. Bagus. Kalau sudah siap. Kedua kaki kita tekuk ke atas. Nah. Kali ini. Pinggul. Kita kalau tadi geser ke kiri. Sekarang kita angkat geser ke kanan. Untuk pinggulnya. Dan jatuhkan kedua kaki ke arah kiri. Untuk posisi tangan. Dada masih sama. Rasakan twisting. Twisting di sini berfungsi juga untuk mengaktifkan otot-otot memijat organ-organ pencernaan di dalam perut. Ya. Nah ini bagus banget. Jadi sekarang masih ditwisting. Masih rasakan lagi. Tarikan nafasnya ke arah dada. Oksigen memenuhi paru-paru. Rip kick kick kita. Di sini kita meditasi pada nafas. Buang nafas. Kita keluarkan seluruh energi kekesalan, kemarahan. Semua ikut meninggalkan tubuh. Semua yang tidak berguna. Kita keluarkan. Sebentar lagi. Nafas lagi. Dan buang nafas. Sekarang kembalikan kedua kaki ke atas. Pinggul juga kembalikan ke posisi tengah. Netral. Dan tangan lepaskan dari kepala. Gerakan berikutnya adalah. Oke. Dengarkan abah-abah saya. Tekuk kedua lutut. Dan buka sedikit kedua kaki. Jangan dirapatkan. Kita agak buka. Berikan jarak antar kedua lutut. Sekarang. Bayangkan. Kaki kiri. Angkel kaki kiri. Kita tekuk ke arah paha kanan. Jadi kalau misalnya dilihat seperti ini. Ini kalau ada yang bingung. Jadi membentuk seperti number four. Atau angka empat. Angka empat di sini. Bagus. Nah, masih posisi tiduran. Masih posisi tiduran. Sekarang. Kaki kanannya. Dorong. Dorong ke arah dada. Tangannya masukkan ke bawah betis kaki kanan. Dorong. Dan lutut kaki kiri juga ikut mendorong. Nah, seperti ini artinya ya. Ya, bayangkan untuk bagian otot paha. Kaki kirinya. Di sini. Jadi kita menggunakan otot paha, menggunakan paha kanan, dorong engkel kaki kiri, lutut kaki kiri terbuka ke samping. Untuk yang mau lebih challenge, boleh perlahan angkat kepalanya. Kalau mau. Kalau tidak, jangan ya. Sesuaikan dengan kemampuan. Untuk kaki kanan, boleh silakan gerakan, bikin gerakan melingkar kaki kanannya. Putar. Bagus sekali. Rasakan sensasinya. Putar. Jangan lupa untuk putar. Kalau misalnya tadi searah jarum jam, putar berlawanan jarum jam juga. Begitu juga sebaliknya. Ya, bagus. Nah, kalau sudah cukup, lepaskan tangannya dan kaki kiri juga. Taruh dulu di lantai kaki kanannya dan perlahan lepaskan engkel kaki kiri. Kita ganti sekarang. Sekarang engkel kaki kanan, taruh di atas paha yang di atas lutut kaki kiri. Nah, kalau sudah, sekarang tangan Anda raih betis kaki kiri dan push kaki kiri ke arah dada. Ya, bagus. Ya, dan kembali lagi untuk engkel kaki kiri boleh diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kembali lagi meditasi kegerakan. Ingat di sini lakukan sesuai kemampuan. Jangan lakukan yang di luar kemampuan. Sambil diputar, rasakan sensasinya. Jangan lupa bersenyum. Rasakan kebahagiaan. Oke, kalau sudah lepaskan, taruh di lantai. Sekarang kaki kanannya kembali, taruh lagi di lantai. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan sedikit mengaktifkan otot perut. Taruh tangan di belakang kepala. Tapi ingat, jangan sampai tangannya yang mengaktifkan. Jadi, bayangkan dari belakang otot punggungnya. Satu garis lurus sampai kepalanya terangkat. Kita akan lakukan bicycle movement. Untuk yang bingung, boleh lihat saya dulu. Kita akan angkat, tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang. Jadi, nantinya untuk siku kiri, sentuh ke arah lutut kanan. Dan begitu juga sebalik. Tarik nafas, buang nafas. Setiap ya. Semuanya kalau sudah siap. Oke. Mulai tarik nafas, buang nafas. Usahakan untuk sikunya. Ya, bagus. Ya, coba bayangkan ingat, lakukan sesuai kemampuan. Tiap orang itu berbeda-beda. Jadi, di sini kita belajar untuk menerima kondisi tubuh kita. Bicycle movement. Jadi, seperti mengayu sepeda, ya. Tapi dengan siku tangan menyentuh lutut. Bagus. Bagus. Semuanya dapat melakukan dengan lancar. Lakukan sesuai kemampuan. Dan lakukan dengan penuh perhatian. Nafas, buang nafas. Baru arahkan siku ke lutut. Dan sebaliknya. Oke. Kalau semuanya sudah. Relaxkan dulu. Taruh kedua kaki ke lantai. Relaxkan. Dan sekarang adalah dalam hitungan ketiga. Kita akan mencoba untuk mengangkat tubuh kembali ke posisi duduk. Di sini pelan-pelan saja tidak dipaksakan. Satu. Tarik nafas. Buang nafas. Dua. Dan tiga perlahan angkat tubuhnya. Ya, semuanya. Bagus sekali ya. Nah, kita akan melakukan satu gerakannya yaitu nafas sana. Atau boat pose. Lihat. Ini untuk perut juga. Untuk opsi. Boleh silakan taruh kedua tangan. Dan untuk lima jari tangannya menghadap ke depan. Buka dadanya. Tekuk. Dan di sini boleh. Kalau misalnya kuat satu kaki, angkat satu kaki seperti ini ya. Boleh. Tapi kalau misalnya satu kaki, jangan lupa turunkan, nanti ganti lagi. Kalau yang bisa, angkat keduanya. Ingat, tidak wajib harus tinggi. Lakukan sesuai kemampuan. Kalau mau lagi, lepaskan kedua tangan ke depan. Boleh pilih mau yang mana ya. Silahkan. Kita akan lakukan. Lakukan sesuaikan dengan kemampuan. Tidak boleh dipaksakan. Oke, siap ya. Nah, kalau sudah, tarik nafas dulu. Tersenyum. Dan buang nafas. Silahkan. Pilih opsi yang Anda sukai. Ya, bagus. Yang tidak mampu, boleh tangannya. Ya, taruh di lantai. Kalau misalnya tidak kuat mengangkat kedua kaki, boleh satu kaki juga. Silahkan. Sesuaikan dengan kemampuan Anda. Tidak dipaksakan. Tersenyum. Sambil kita nafas sebentar. Rasakan sensasi. Di sini kita melatih otot perut. Otot abs. Sebentar lagi. Smile. Oke, turunkan. Bagus sekali semuanya ya. Nah, kali ini. Untuk gerakan berikutnya. Gampang sekali. Satukan kedua telapak kaki. Ya. Jadi, taruh kedua tangan, pelukaran telapak kaki. Nah, di sini namanya butterfly pose. Ya, salah satu gerakan favorit saya juga. Boleh. Jadi, gerakan lututnya. Tapi ingat tidak dipaksakan ya. Biarkan saja lutut. Dia membuka secara natural. Sambil digerakkan sedikit-sedikit. Perlahan nanti akan terbuka. Rasakan sensasinya di pangkal paha juga. Kita konsentrasi. Sambil tarikkan nafasnya. Jangan lupa untuk smile. Ya. Untuk punggungnya rasakan tegak. Pastikan Anda duduk di tulang duduk. Jangan duduk di tulang ekor. Rasakan meditasi pada gerakan. Dan meditasi pada nafas juga. Oke. Nah, kalau sudah. Sekarang, kita akan bawa kaki kiri ya. Kita bawa ke samping seperti ini. Kita akan lakukan twisting ya. Nah, kalau saya sendiri, saya suka. Supaya lebih terbuka dadanya. Angkat tangan kiri dulu. Tarik nafas. Jadi, bawa bahu ke belakang. Kemudian, buang nafas, taruh tangan kiri di lantai. Boleh gunakan ujung jari tangan atau pelapak tangan. Jadi, dadanya akan terbuka. Kemudian, tarik nafas. Angkat tangan kanan sekarang ya. Oke. Angkat tinggi-tinggi. Rasakan memanjang sisi kanan tubuh. Kemudian, buang nafas. Boleh sambil teguk. Boleh begini. Boleh peluk. Nah, silakan. Anda lebih suka yang mana? Kalau ini lebih kepeluk. Kalau satu lagi, boleh dorong siku. Nah, ini juga boleh. Jadi, tangannya seperti waving hello. Kalau misalnya mau dipeluk, go ahead. Yang manapun, keduanya sama-sama bagus ya. Pandangan searah dengan dada. Dan di sini tarik nafas lagi. Pastikan tulang punggungnya tegak. Dan kedua tulang duduknya, tulang pinggul di lantai. Ya. Kalau sudah, angkat tangan kanan ke atas, tarik nafas. Dan, angkat tangan kiri juga. Kemudian, buang nafas. Rasakan kelegaan. Kita ganti sekarang. Sekarang, kaki kiri di lantai. Kaki kanan. Kita twist. Siap ya. Pastikan kedua pinggul kita duduk di tulang pinggul. Tulang duduk ya. Kalau sudah, tarik nafas. Tangan kanan, angkat ke atas. Buka ke belakang. Dan, buang nafas. Taruh tangan kanan di lantai. Dan, tangan kiri. Angkat ke atas. Tarik nafas. Rasakan sisi tubuh memanjang. Buang nafas. Dan kemudian peluk. Nah, boleh peluk? Boleh juga seperti yang tadi ya. Silahkan pilih. Pandangannya searah dada. Dan, konsentrasi pada nafas. Rasakan nafas ke arah dadanya. Memenuhi. Oksigen memenuhi. Jika Anda merasa ada yang sejuk, bagus ya. It's okay. Yang penting adalah feel good. Karena di sini, no pain, no pain. Bukan no pain, no gain. No pain and no pain. Kemudian, angkat tangan kiri ke atas. Tarik nafas. Angkat tangan kanan. Buang nafas. Kelegaan ya. Sekarang, kita akan luruskan kaki kiri ke depan. Pastikan Anda duduk di tulang duduk. Kaki kanan, bawah ke atas. Seperti ini. Ingat, ini tidak wajib harus menyentuh lantai. Tidak ya. Lihat. Saya juga tidak menyentuh lantai. Nah, kemudian dilakukan cukup hanya. Tarik nafas. Di sini boleh bawa lagi. Sorry, bawa lagi lebih ke menyentuh lantai. Nah, tarik nafas. Angkat kedua tangan. Kemudian, kemudian buang nafas. Pegang peluk dan perlahan bayangkan dari pinggul ke atas dorong ke depan. Nah, seperti ini. Tapi tidak dipaksakan ya. Untuk posisi pandangan, searah diagonal. Boleh lihat ujung jari kaki. Lihat jempolnya. Oke. Di sini nafas. Nafas dan nafas. Fokuskan. Rasakan tulang punggung Anda tegat ya. Masukkan lurus ke depan. Rasakan coba scanning mulai dari tulang ekor ya. Atau mula darah cakra. Perlahan angkat scanning tubuh Anda. Sampai ke ubun-ubun kepala. Atau sahas rara cakra. Kembali. Jangan lupa smile. Oke. Lepaskan lagi tangannya. Kita ganti kaki. Kaki kanan lurus. Kaki kiri kembali lagi ya. Pastikan tulang duduknya ya. Sudah benar. Angkat kedua tangan. Tarik nafas. Buang nafas. Kembali lagi. Seperti tadi. Coba rasakan. Biasanya akan ada perbedaan antara sisi kiri dan kanan. It's okay. Karena biasa tubuh kita itu ada satu bagian yang lebih dominan. Biasanya. Tarik nafasnya. Rasakan nafasnya dari kepala. Kemudian bayangkan salurkan sampai ke tulang ekor atau pinggul ya. Dan buang nafas. Keluarkan seluruh CO2. Terima kasih. Oke. Kalau sudah. Lepaskan tangannya. Angkat kedua tangannya dulu. Dan buang nafas. Lega ya. Sekarang silangkan kaki Anda. Cross leg. Di sini kita akan bawa. Lihat ya. Kita akan lakukan leher. Maaf. Kita mulai tundukkan kepala. Kemudian kita bawa ke kanan dulu. Nah. Seperti ini. Jadi rasakan di sini ya sensasinya nantinya. Oke. Kita lakukan bersama-sama. Siap ya. Tundukkan kepala dulu. Siapkan. Kemudian perlahan bawah ke arah bahu kanan. Rasakan sensasinya di arah leher kiri. Oke. Bayangkan di sini. Tarikannya. Stretching-nya. Dan kembali bawah. Kembali ke bawah. Hadap ke bawah atau menunduk. Kita akan bawa sekarang ke sisi kiri. Kali ini rasakan stretching di bagian leher kanan. Kemudian kembali ke tengah. Kita tundukkan kepala. Dan di sini sekarang kita putar bahunya. Sambil kita putar bahunya dari belakang ke depan. Kembali lagi. Don't forget the breathing. Jangan lupa. Konsentrasi pada gerakan. Pada nafas. Dan pada senyumnya. Kita putar. Kalau tadi dari belakang ke depan. Kita putar dari depan ke belakang. Kalau sudah, sekarang menghadap kembali ke depan. Nah, masih cross-leg. Sekarang kita akan ke tangan. Tarik nafas angka kedua tangan. Bentuk huruf P. Dan kemudian, buang nafas. Bawa. Crosskan di bawah. Kemudian, tangan kanan di atas kiri. Kanan di atas kiri. Dan kemudian, kalau bisa, kita eagle hand seperti ini. Untuk yang tidak bisa, jangan dipaksakan. Boleh hanya seperti ini. Nah, kemudian, angkat ke atas untuk sikunya. Fokus nafas. Bayangkan nafas ditunjukkan ke arah tulang belikat di belakang yang terbuka. Berasakan dia membuka dan agak rapat. Sesuaikan dengan nafas. Jadi, konsentrasi. Meditasi pada nafas dan gerakan. Oke, kalau sudah, perlahan turunkan tangan dan lepaskan kaitan ya. Kita lakukan sisi sebalik ya. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Oke, buka dadanya. Kemudian, buang nafas. Sekarang, tangan kiri di atas kanan. Dan kemudian, kalau bisa, eagle hand position. Sesuaikan ya. Kembali lagi. Rasakan terutama di area belikat Anda. Oke. Perlahan turunkan. Dan lepas. Sekarang kita akan lakukan side stretching. Oke, saya akan lakukan dari samping. Berhubung karena ini agak sempit, saya akan peragakan ya. Jadi, saya akan menghadap agak sedikit ke samping. Nah, jadi gini. Untuk side stretching. Oke, pastikan dulu kita duduk di tulang duduk. Nah, kemudian tarik nafas. Angkat kedua tangan ke atas. Nah, buang nafas. Nah, tangan kanan boleh taruh di lantai. Tangan kiri kita stretch. Tapi pinggul kiri tetap ya. Jadi rasakan stretch. Oke, kita lakukan bersama-sama. Silahkan. Kalau misalnya agak pusing, boleh baring dulu atau istirahat dulu ya. Jadi ingat, jangan dipaksakan. Oke, kalau misalnya bisa, silahkan. Kita lakukan bersama-sama. Pandangan boleh. Lihat aja. Ingat lehernya. Relaxkan. Boleh lihat ke lantai. Rasakan sisi tubuh kirinya memanjang. Seiring dengan buang nafas, maka tubuh akan kita stretch semakin memanjang. Good job. Oke, tarik nafas. Angkat kedua tangan sekarang ke atas. Kita lakukan sisi sebaliknya langsung. Buang nafas, taruh tangan kiri. Dan kita stretch. Jangan lupa nafasnya. Rasakan sisi tubuh memanjang. Angkat kedua tangan ke atas. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan kelegaan. Nah, untuk yang baru kita akan mulai. Sekarang kita ke cat and cow. Jadi, kedua tangan sejajar kaki. Kedua tangan sejajar bahu. Taruh di kaki sejajar hips. Segi empat. Nah, untuk tadi yang kalau merasa pusing. Yang pusing, boleh silakan ke child pose. Dorong pinggulnya ke belakang. Nah, ini child pose ya. Kalau misalnya pusing. Yang bisa, kita akan lanjutkan ke cat and cow. Ingat, dengarkan tubuh Anda. Nah, untuk cat and cow ini gini. Kita akan buang nafas. Lihat ya. Tundukkan kepala. Kemudian perut seperti ditonjok ke atas. Dan pinggulnya dorong ke depan. Seperti kucing Halloween ya. Kalau misalnya yang pernah lihat. Buang nafas. Kemudian, sewaktu tarik nafas, dorong pinggul ke belakang, ke atas. Jadi, bayangkan tulang punggungnya ke bawah. Melengkung ke bawah. Dan pandang menghadap ke depan. Ya, ini dia. Tarik nafas. Buang nafas lagi. Dagu ke arah dada. Kemudian perutnya, bayangkan seperti ditonjok ke atas. Tarik nafas lagi. Perlahan relax. Bayangkan tulang punggungnya relax. dan buang nafas. Lagi, tarik nafas lagi. dan buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafas. Nah, kembali ke posisi netral. Sekarang, untuk yang bisa, tangan kiri angkat, kaki kanan tendang. Oke, jadi lihat ya. Jadi, tangan kiri diangkat, kaki kanan tendang, kalau yang bisa. Oke, pandangan lihat ke bawah saja. Ya, lihat ke bawah. Dengarkan aba-aba saya. Tarik nafas. Rasakan dorong tangan ke depan, kaki ke belakang. Oke, buang nafas. Turunkan tangan dan kaki. Kembali lagi ke capus. Seperti tadi. Dagu ke arah dada. Perutnya. Sekarang, tarik nafas. Ganti, tangan kanan angkat, kaki kiri tendang. Nah, tarik nafas. Pandangan masih ke bawah. Buang nafas. Taruh kembali tangan dan lututnya ke lantai. Dan lakukan cat pose lagi. Dagu ke dada. Dan perutnya tonjok. Seperti ditonjok ke atasnya. Jadi tulang penguninya melengkung ke atas. Kayak pelangi. Lagi. Tarik nafas lagi. Kembali tangan kiri. Angkat. Kaki kanan tendang. Buang nafas. Turunkan lagi perlahan. Tundukkan cat pose lagi. Tundukkan kepala dan perut. Seperti tonjok ke atas. Bentuk pelangi lagi. Dan pinggulnya dorong agak ke depan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Kaki kanan. Sorry. Kaki kiri tenang. Tangan kanan bawah ke depan. Lihat ke bawah saja. Dan buang nafas. Turunkan tangan. Turunkan lutut. Dan dadu kembali. Arahkan ke dada. Untuk tulang punggung. Bawa ke atas. Lengkungkan. Dan dorong pinggul ke depan. Oke. Kalau sudah. Kita. Tenang. Kita sudah akan memasuki sesi. Masih ada dua pose lagi. Lihat. Untuk pose berikutnya adalah bridge pose. Atau jembatan. Caranya gimana nih. Jadi gini ya. Lihat saya dulu. Kita akan. Lihat ya. Tekuk kedua kaki. Di lantai. Dan kemudian. Nah. Lihat. Sewaktu kita baring. Pastikan ujung jari tangan. Nah. Bisa. Menyentuh. Tumpet kaki. Nah. Kalau sudah yakin. Tarik nafas. Buang nafas. Angkat pinggulnya. Nah. Seperti ini. Jadi angkat pinggulnya. Tulang punggung. Kemudian dada ke arah dagu. Jadi bayangkan seperti jembatan. Bridge. Jadi disebut bridge pose. Satu bandas sana. Siap ya semuanya ya. Yang bisa. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tekuk dulu kedua kaki. Nah. Sekarang. Coba make sure. Ujung jari tangannya. Ujung jari tangannya. Bisa menyentuh. Tumpet kaki. Nah. Kemudian. Pastikan dadanya terbuka. Bahunya taruh di lantai. Oke. Tarik nafas dulu. Jangan buru-buru. Tarik nafas. Buang nafas. Pinggul. Angkat. Ya. Kepalanya tetap aja. Pinggulnya kalau bisa angkat. Nah. Untuk pantatnya diangkat. Perlahan-lahan. Oke. Kalian bingung. Saya akan peragakan. Lihat. Pantat saya terangkat. Dari lantai. Ingat. Sewaktu kalau sudah diangkat ke atas. Pandangan fokus ke atas. Jangan lihat ke kiri. Ke kanan lagi. Ya. Rasakan di sini. Bridge pose. Jembatan. Bayangkan ini bagaikan seperti sebuah jembatan. Ya. Oke. Kalau sudah perlahan turunkan. Jangan dibanting ya. Oke. Kita sayangi tubuh kita. Jangan dibanting. Ya. Kembali taruh di lantai untuk pinggul dan punggungnya. Bagus sekali ya. Good job. Nah. Untuk ya. Satu lagi. Ini gerakannya gampang banget ya. Masih tetap di sini. Hanya bedanya adalah. Kedua kaki kita bawa ke kiri, ke kanan. Bagaikan seperti viper kaca mobil. Ketika hujan digerakkan ke kiri, ke kanan ya. Ya. Untuk pandangan relax saja. Pandangan relax saja. Bawa ke kiri, ke kanan. Oke. Ingat, jangan sampai dijatuhkan. Jangan terlalu dipaksakan kalau lututnya harus benar-benar keduanya. Relaxkan saja. Lakukan semampunya. Good job semuanya. Nah, kalau sudah, di sini boleh luruskan sebentar kakinya. Relaxkan tubuhnya. Pelapak tangan menghadap ke atas. Ya, buka menghadap ke atas. Taruh di samping. Ya, bayangkan. Sekarang konsentrasi tarik nafas. Ini adalah pose terakhir. Yaitu kembali ke sava sana. Pastinya relaxkan. Scan kaki Anda. Bagian mana yang masih terasa tegang. Relaxkan. Ya, mulai dari tumit kaki, jari kaki, ke arah pahak betis, ke arah lutut. Relaxkan pinggulnya juga. Relaxkan sekarang jari-jari tangan. Relaxkan. Relaxkan. Relaxkan terus sampai ke arah siku. Relaxkan dada bahu. Dan relaxkan punggung Anda. Dan relaxkan kepala. Jangan ada kerutan di antara kedua alis. Jangan ada kerutan di kening. Dan jangan lupa senyum. Nafas. Oke, nafas. Bayangkan kita grounding ke bumi. Kita memberikan energi ke bumi. Dan rasakan bumi memberikan respon balik dengan memberikan energi positif ke tubuh kita. Energi yang menyembuhkan. Kasih afirmasi positif ke tubuh Anda. Boleh katakan, saya sehat. Saya bahagia. Sekarang, dengarkan abah-abah saya. Tekuk kedua lutut ke arah dada. Peluk. Kemudian rolling ke kiri ke kanan. Kembali lagi. Berikan pijatan pada tulang punggung. Dan jatuhkan ke sisi kanan. Jatuhkan kedua kaki. Nah, sekarang. Tangan kanan. Jadikan bantalan kepala. Taruh di bawah kepala. Jadikan bantalan. Kedua kaki jatuhkan ke sisi kanan. Kedua kaki jatuhkan ke sisi kanan. Kemudian tangan kiri. Menekan lantai di depan dada. Oke. Kalau sudah yakin. Untuk bangun kemudian. Tangan kiri tekan lantai. Angkat dada. Dan kembali ke posisi duduk. Ya, bagus sekali. Ya, jadi kita dari posisi tidur. Kembali ke duduk. Dan kembali kita pejamkan mata dulu. Tenangkan diri. Kembali kita mulai dengan nafas. Kita akhiri dengan sesi nafas. Kita bersyukur pada Tuhan juga. Atas anugerah pada hari ini. Kita bisa melakukan yoga. Kita dedikasikan latihan ini kepada seluruh teman-teman. Keluarga kita. Terutama yang sedang sakit. Kita bayangkan mereka dapat kembali sehat, pulih, berkumpul bersama keluargalan. Sekarang, satukan telapak tangan di depan dada. Tundukkan kepala. Dan buka mata. Kita akhiri. Buka tangannya. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Rasakan kelegaan. Dua kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafasnya. Satu kali lagi. Tarik nafas lagi. Dan buang nafas. Oke. Terima kasih semuanya. Namaste. Semoga Anda menikmati yoga. Kembali lagi. Silakan Pak Sugeng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Luar biasa. Kita jadi berkeringat sedikit ini. Sama-sama Pak. Saya harap Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak bisa menikmati yoga ini dengan baik. Nanti si rekaman ini akan kami publish ya. Tapi bagi yang mau belajar yoga lebih dalam lagi, mungkin bisa menghubungi Kau Laudi secara langsung saja. Silakan. Baik. Ada yang mau ditanyakan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak semuanya? Silakan. Ini sudah hampir setengah delapan ini. Saya mohon dengan sangat agar di minggu depan ini ada body scan dua hari, meditasi duduk dua hari, dan yoganya dua hari. Jadi, yoganya sekitar 40 menit ya, 30-40 menit, promeditasnya sekitar 20-30 menit cukup secara-harinya. Dan ini mohon bisa dipraktekan dengan baik, karena ini bukan buat saya, bukan buat Laudi ya, tapi buat kita, buat masing-masing sendiri, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sendiri. Supaya nanti bisa kita menjalani hidup lebih sehat, baik jasmani maupun rohani. Ya, Pak Sugeng. Ini kan tadi gerakannya banyak banget tuh ya jenisnya. Kalau mau menjalankan sendiri, itu gerakannya harus urut gitu atau boleh lompok-lompok? Sebaiknya urut, Pak. Habis posisi ini, posisi ini. Ya, sebetulnya secara sistematis sudah diatur itu. Oh, berarti kalau mau repotisi mesti nunggu rekamannya, Pak, ya? Ya, ya, ya. Karena saya segera, saya ingat, Pak, ingat, Pak, banyak. Ya, iya. Lama-lama akan ingat juga. Saya sudah lama nggak bersilah tuh, Pak. Hari ini saya bersilah, nggak ada masalah apa-apa tuh. Ya, sih, Pak. Iya. Saya sudah lama, tapi sebenarnya selama ini karena sering dingin, kalau bangun itu bisa gelap gitu, jadi males bersilah. Tapi hari ini ya kan, nah, pelajarannya yoga, saya coba dah gitu. Ya, ternyata nggak ada apa-apa, itu enak-enak aja. Ya, ya, mantap-lantap. Makasih, makasih. Ya, ya, ya. Pak Sugeng, gerakannya banyak, jadi rekamannya mesti... Ya, nanti segera siapa lebih deh. Jadi itu mohon diikuti ya, karena itu memang sudah desain secara sistematis ya, gerakan-gerakannya itu. Jadi harus ikut sesuai sama itunya. Ya. Oke, ada lagi. Ya. Izin nanya, Pak Sugeng. Ya. Ya, izin. Halo, ya. Ya, izin tanya, idealnya kalau kita... Putus-putus, Ibu. Putus. Keliatannya frost nih. Saya permisi dulu ya. Oke, selamat malam. Silahkan selamat, Ibu. Istirahat. Ya, ya. Baik. Tadi Ibu Fitri. Ya, maaf. Terputus, Pak. Terputus, ya. Bisa dilanjutkan, Ibu. Ya, idealnya kalau kita yoga itu pagi, siang, sore, atau malam. Karena tadi enak sekali, pas coba gerakin tulang-tulangnya rasanya, wah, nikmat sekali. Ya, ya. Pak, ibu. Pagi, bangun tidur juga enak, Bu. Mau tidur juga enak. Sarapan dulu atau enggak, Pak? Puasa, dia enggak pernah sarapan. Itu gulanya biar dibakar dulu, Pak. Tadi saya pagi-pagi setengah enam udah makan telur satu sama minum kopi. Jam nem, biasa makan. Satu telur enggak apa-apa lah. Satu telur enggak apa-apa. Kopi, gitu. Jadi, satu telur. Memang kalau pagi saya cuma telur aja pas sama kopi. Enggak ada yang lain. Oh, gitu? Iya. Telur satu, satu telur, Bu? Satu telur saya kopi pakai daun kelor. Telur, satu telur, sama kopi. Udah, itu aja. Mantep nih, dietnya Pak Jarut, mantep. Sebenarnya jam tujuan sih harusnya terbaiknya. Tapi saya enggak tahan. Karena saya jam empat udah bangun. Tapi jam setengah sepuluh, jam sepuluh. Sekarang udah tidur. Telur yang bagus berapa, Pak? Kalau saya soalnya dua sama jagung satu. Kolesterol, ya? Kalau enggak ada kolesterol. Saya satu hari lima telur. Jadi, pagi itu yang dikopi sama kelor satu. Yang direbus empat. Jadi, jam tujuh, setengah tujuh. Kadang kalau enggak ada kegiatan begini. Karena kalau olah nafas itu bikin lapor banget. Jadi, saya makanya makan telur dulu satu. Kalau enggak ada kegiatan begini, malah jam tujuh sarapan pertama. Telur satu, kopi. Jam setengah sepuluh, jam sepuluh. Sarapan lagi, yang kedua. Telur lagi. Ya, kadang-kadang kacang almond, kacang mitih. Kayak aderai, Pak. Aderai, tujuh puluh malah telurnya sehari. Kalau enggak ada masalah kolesterol, enggak masalah ya. Kalau ada orang yang sensitif kolesterol, nanti meroket kolesterol. Kalau saya makan lima, teman saya juga ada yang sampai dua puluh gitu. Saya selama ini, dengan lima itu ya, yang penting kan kenyang gitu ya. Makan protein kan kenyang. Makan siang, ya sayur satu mangkok. Lalu lauknya apa yang dimasak di dapur ya. Saya makan, mau ikan, mau ayam. Telur lagi satu rebus. Yang rebus, karena rebusnya kan empat gitu ya. Sore jam tiga, jam empat, saatnya ngopi kedua atau snek gitu, ya telur lagi. Telur rebus. Masih goreng ada telur rebus. Masih goreng pakai telur juga nanti. Tapi saya enggak makan nasi, enggak makan bakmi, enggak makan roti. Jadi kalau saya kemana pergi, minggu ini senang lagi kan saya ke Bekasi sana. Saya bawa telur aja kalau misalnya dibawa ke ruangan longs gitu ya. Lalu ditawari roti, ditawari makanan-makanan gitu. Ya saya keluarin bungkusan saya, telur. Telurnya mateng apa setengah mateng? Saya mateng rebus. Telur rebus mateng. Karena kalau setengah mateng dibawa pergi susah. Tapi kalau yang di rumah, agak setengah mateng. Dulu saya sering ini, apa namanya, sebelum pindah telur itu dulu pisang rebus, kubi rebus, singkong rebus. Tapi belakangan kan gula saya kayak kembali ke dua ratusan gitu ya. Lalu sekarang ini kan saya lagi coba supaya kembali turun. Dan turun sih. Jadi sekarang gula saya bangun tidur pasti seratusan, habis makan seratus dua puluh. Tapi memang karbonnya dikurangin. Dikurangi banyak sekali. Ya cuma dari sayur roh aja, lalu obat. Dulunya satu hari empat butir, ya sekarang cuma satu butir. Masih saya minum. Kalau kecuali di atas seratus. Kalau di bawah seratus, bangun tidur saya nggak minum. Jadi kayaknya udah bisa mulai bertahap lepas obat. Tapi saya nggak berani nekat dalam mati. Banyak juga teman-teman saya langsung pada lepas gitu ya. Saya kalau bangun tidur di atas seratus dua puluh aja, saya minum satu. Tapi siang malam udah nggak minum. Jadi ya saya atur-atur gitu kok. Kalau masa tua bisa lepas obat kan. Makanya ini semangat lagi. Semangat ikut kesehatan. Ikut begitu Pak Sugeng nawarin ini kan. Wah gabung-gabung juga nih ilmu apa lagi nih. Jadi itu Wim Hof saya ikuti. Bu Teko tak lihat-lihat. Tapi yang saya ikuti beneran yang Wim Hof. Yang pernafasan ya. Iya. Yang nggak mengarah ke meditasi betul-betul. Nafas aja pokoknya udah gitu. Tapi pakai kalau udah kelas lanjutan. Gerakan-gerakan juga. Kayak gerakan. Gerakan yang malah kadang-kadang ya. Kayak gitu Pak. Oh, saya nggak ngecek saturasi. Tapi yang saya cek ini mau tunjukin. Oh, PH 7,1. Nggak terlalu tinggi berarti. Saturasi saya nggak pasang nih. Biasanya saya pakai baterainya mungkin mesti beli lagi. Saya biasanya kalau kegiatan kayak gini saya pasang saturasi. Hebat loh. Bener-bener. Nafas itu ternyata ya mau metode apa aja. Saturasinya 100 loh. Ngaruh ya. Ngaruh ya. Hebat ya. Tapi yang metode Wim Hof, yang Mobi, yang Boteco, yang metode ini, meditasi ini gitu. Saturasi saya naik langsung. Hebat ya. Dan PH-nya itu saya selalu ukur nih. Ini karena saya makanya nih. Ini saya tadi sempat sebentar ke toilet. Ini gelas khusus ya. PH air seni. Tak tulisin begitu. Ini PH meternya. Jadi habis kegiatan tes. Bangun tidur tes. Saya juga gulanya tinggi Pak. 200-an lah. 220 gitu. Tapi saya selama ini nggak pernah mantang apa-apa makan. Seperti biasa. Tapi gula bangun tidur ya ngetesnya ya? Oh nggak. Habis makan. Waktu? Iya. Oh kalau habis makan memang tinggi Pak. Orang-orang sehat aja kalau habis makan bisa 180. Tapi habis tidur juga 180-an. Kalau saya habisnya ngetesnya pagi aja bangun tidur. Itu kan kayak gula puasa ya. Indikator saya itu bangun tidur. Karena kalau habis makan gini. Orang misalnya bangun tidur atau gula puasa. Kalau kita makan terakhir jam 6 sore pagi hari itu kan udah bisa disebut kayak gula puasa. Katakanlah 110 lah gitu ya. Orang sehat paling 90-80 bisa kalau yang bukan diabetes. Nah terus kita makan bareng-bareng. Dua jam kemudian mungkin kita akan sama sekitar 200-an. Yang sehat juga nggak diabetes juga 180. Bedanya nah kita misalnya sebelumnya 100 lalu makan. Dua jam kemudian kita sama-sama 200 gitu ya. Lalu jangan ngemil apa-apa. Dua jam lagi. Nah itu dia nanti bedanya di situ. Yang sehat dua jam lagi balik ke 100. Dia turun lagi. Yang insulinnya nggak banyak. Nggak turun-turun. Nah itu ketangga saya tuh ada hakim. Dia dari umur 35 udah kena diabetes. Sampai sekarang tuh dia umur 75. Dia bilang ya sehat. Orang musya apa? Ya makan apa aja nggak jadi masalah. Dia katanya yang penting seneng aja gitu. Ibu saya juga ini pak. Ibu saya umur 35 udah suntik insulin. Dan beliau dulu dipanggil Tuhan umur 84. Ya cukup. Dan terakhir-terakhirnya juga nggak pakai cuci darah. Ya minum obat juga. Obat-obat sekarang ini sebenarnya teknologinya bagus kok. Kayak ada time release ya. Kayak vitamin C dulu kan bikin lambung bisa mual ya. Bisa lambung. Tapi vitamin C yang baru kayak S-R-C atau yang XR. Teknologi XR itu kan ada time release. Dia dilepasnya tarutnya pelang-pelang. Obat-obat diabetes, obat kolesterol, gelang mati juga ada yang teknologi udah seperti itu. Jadi aman buat ginjal. Yang penting gulanya terkendali. Jadi saya kemarin ngobrol sama dokter. Yang rusak ginjal harus cuci darah itu bukan minum obat rusak ginjal. Gula yang tinggi itu yang rusak ginjal. Jadi minum aja obat gitu. Gak apa-apa gitu. Cuma saya emang ini niat-niat banget untuk lepas obat. Tapi ya pelan-pelan tak lepas satu-satu. Bisa. Tadi ngetes gula ya 100. Tapi kayaknya gerakan tadi bagus itu untuk. Ini berkeringet ya. Dan makin sehat lah semuanya dilakuin, dicoba, berusaha kita. Amin. Oke. Sehat. Tetap sehat. Sehat selalu. Terima kasih Pak Sugeng. Yuk sama-sama yuk. Pak Lauri. Oh Lauri. Sudah. Sudah live gak Pak? Harusan ya. Sudah perlu ya. Ya. Terima kasih sekali sih. Sudah membantu kami. Membantu kita semuanya. Tapi adik-adik saya pagi ini gak ikut. Adik saya ikut. Bututik itu adik saya Pak. Oh. Oh iya dong. Yang Bogor itu ya. Bututik Bogor. Itu karena dia gulanya tadinya 280, 270. Lalu tak ajak ikut olah nafas. Belum yang meditasi ini ya. Tak ajak olah nafas tiap hari gitu. Kemarin dia tes bangun tidur 88. Kalau siang 180. Tadinya 280-an. Wah kacatnya semangat. Ada lagi nih jenis baru saya bilang gitu. Ikut-ikut. Iya. Bagus lah. Sehatan Pak Obat mantap. Iya. Gak ada efek samping kan kalau ini. Kau kata pelan-pelan bisa mengurut. Efek depan adanya. Selamat minggu. Selamat hari minggu. Oke. Baik. Ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Selamat berada minggu. Semoga semuanya bahagia. Ayo. Baik. Ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih Pak Soger. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Ibu-ibu. Terima kasih Pak Soger. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye semuanya. selamat menikmati